Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Asyadu an la illaha illallah wa hadala syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah Wa nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala muhammadi nabiya karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in Pemirsa Aljamah TV Ikhwan akhwat komusimin dan musimat Yang sama-sama mengharapkan ridu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para pemirsa Aljamah TV yang berbahagia Kita berjumpa kembali Dalam program Hiwar Bincang-bincang Aljamah TV Disiarkan dari rumah dakwah Aljamah TV Di pondok pesantren Madrasah Supaya sebuah Al-Fatah Cilengsi Bincang-bincang kita kali ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Jakarta Namanya Mas Muhammad Bilal Assalamualaikum Mas Bilal Apa kabar sehat Alhamdulillah Sehat om Alhamdulillah Peman saya sendiri nih Mas Bilal ini Adalah alumni Al-Fatah Cilengsi Angkatan berapa ya Angkatan delapan Angkatan ke delapan Tahun berapa lulus itu Tahun 2008 Jadi lulusnya 28 Mas Bilal ini Angkatan tahun 2008 Dari Madrasah Al-Fatah Cilengsi Bogor Nah Mungkin banyak dari Iwan-Iwan Akhwat Yang langsung bisa nebak ya Ini Mas Bilal ini Siapa Sosok Mas Bilal ini Dari kosnya aja Kita bisa lihat Kalau Mas Bilal ini Punya hubungan yang sangat erat Dengan Ikon kartun Anak muslim Yang sedang viral Belakangan ini Ya Nusa dan Rara Ya Mas Bilal ini Alumni Al-Fatah Yang Secara aktif Membidani Menjadi animator Dari Nusa dan Rara Kita akan bincang-bincang Dengan Mas Bilal Mas Bilal Mas Bilal ini Alumni Al-Fatah dulu ya Nah sekarang Terjun di Dunia animasi Yang Apa namanya Membidani Lahirnya Sosok Nusa dan Rara Ya Mungkin sebelum kita bicara soal Latar belakang Mas Bilal dulu Dari Dunia pesantren Ke Pindah Fokus ke dunia animasi Boleh cerita soal Nusa dan Rara dulu Ini Kalau gak salah Sudah berapa Subscribernya Di Nusa Rara Subscriber terakhir sih Lihat 3 juta Sekian ya 3 juta 3,5 juta Kalau gak salah Kurang lebih Iya berarti Kurang lebih segitulah Itu dalam waktu Kurang dari setahun ya Iya Tepatnya sih Seminggu kita launch itu Kita dapat 100 ribu Subscriber Kemudian Di minggu ketiga Itu kita udah mencapai Sejuta Subscriber Di minggu ketiga Habis itu Terus sampai sekarang Sampai ke 3 juta setengah Tadi Masya Allah Berarti Respon Respon Viewers itu Luar biasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Apa namanya Kita juga Gak nyangka ya Ternyata Masyarakat segitu Baiknya Menerima Apa namanya Animasi ini Gitu Sampai segini Viralnya Alhamdulillah Itu tugas Mas Belani kebagian tugas apa? Di Nusarara ini Di sini Saya sebagai Animation supervisor Animation supervisor Jadi Ada Jadi ada Ada Macem-macem tingkatannya Untuk Animator sendiri itu Ada Dari junior Kemudian dari Middle Terus Ke senior Kemudian Lead atau Kapten Terus Di atasnya Ada Supervisor Nah saya disitu Alhamdulillah Berarti banyak bawahnya Panak buahnya Ya Emang Tim lah Timnya Emang Garap Apa namanya Film-film pendek Seperti Nusarara ini Memang perlu banyak Orang Banyak banget Ini aja baru Tadi kan baru Yang saya sebutin tadi Baru di Animator Artinya yang Bertugas Menggerakkan si modelnya Dan ntar Di balik itu juga Ada Ada modeler Kemudian ada Tekstur artis Terus ada Render Lighting and render Terus di belakangnya Lagi ada Ada Vio Untuk suara Voice over Terus ada lagi Yang tugas di Animatic Dan storyboard Kemudian ada lagi Yang bertugas di script Naskah Nah jadi emang Ya panjang Untuk Apa namanya Untuk Tiga menit yang bisa kita nikmatin di youtube itu Itu prosesnya dari script Kemudian sampai modeling Animate Terus Oh iya sebelum animate Ada lagi proses Storyboard sama animatic Terus Ya animate Kemudian masuk ke Apa namanya Oh tadi sebelumnya juga ada Voice over Jadi pengambilan suara Si pengisi suaranya Terus nanti setelah jadi animatnya Ada Volley Penggabungan Apa audio dan editing Segala macem Baru Ada lagi render Sampai barunya Itu panjang banget Bisa Tiga menit itu bisa Berapa Tiga bulanan Untuk Tiga menit Produksi Tiga menit itu Produksinya bisa Tiga bulanan Melibatkan Berapa orang Kalau yang saya pegang Ada 16 animator 16 orang Belum lagi yang lain Belum divisi lain lagi Ada Banyak lagi Jadi kalau di total Kru nya bisa Berapa ya Bentar dulu 60-an Lebih 60 lebih Untuk video Tiga menit itu ya Tiga bulan Ngerjainya Tiga bulan Makanya emang kita Harus selalu Dia stok Jadi gak Begitu selesai Tayang Selesai tayang Berapet Berarti Video yang upload Hari ini Mungkin Itu sebenarnya Udah diproduksi Udah jauh-jauh hari Sambil produksi Itu video yang akan Datang di upload Begitu Ya ternyata Rumit Dan Melibatkan banyak orang Video yang kita Tonton sehari-hari Tentang Nusenra Rai Makanya Ya wajar Kalau hasilnya Sangat bagus ya Bisa diterima Banyak kalangan Alhamdulillah Emang kita sih Belajar dari Kan emang sebelumnya Di Indonesia sendiri Udah banyak ya Animasi-animasi Yang lain yang keluar Cuman Kita belajar Apa nih Yang kurang dari itu Apa nih Apa nih Apa nih Yang bisa kita improve Entah itu dari Segi lightingnya Dari segi ceritanya Kemudian dari segi Animasinya sendiri Gerakannya Apa nih Yang bisa kita improve Nah Pengalaman dari Apa namanya Project-project sebelumnya Yang udah kita kerjain Kita apply lah Ke Ke Nusa ini Alhamdulillah Itu Works Berarti ya Berarti ya Nah Ya Mungkin Apa namanya Saya sendiri Belum bisa Secara utuh Bisa bayangin gitu ya Bayangin Gimana kerja Tim Produksi Nusa dan Arai Karena tadi Diceritain Luar biasa Melibat ke banyak orang Prosesnya Tahapannya juga Begitu panjang Tapi setidaknya Kita disini Para pemirsa Bisa Apa Ya sedikit punya Gambaran lah Kalau Video sependek itu Tiga menit Ternyata Memerlukan kerja Kerja keras Yang sangat Luar biasa ya Mungkin pakai Lumpur-lumpur Segala itu Kadang-kadang Ya lumayan Apa ya Kalau untuk Ini sih Pasti sih Apa Efortnya Emang harus khusus Jadi emang kita Dari awal Dibentuknya Tim Nusa ini Kita Ini gak biasa nih Sebelumnya Biasanya Kita gak sampai Ngumpul Untuk Untuk Sampai ngomongin Ini proyek ini Insya Allah Untuk Untuk Islam Dan ini proyek akhirat Jadi Keikhlasan teman-teman Semua Dibutuhin Kalau emang nanti Ya pasti kita harus Mengeluarkan Efort yang lebih Dan alhamdulillah Dengan Ya dengan Niat di awal Udah begitu Teman-teman semua Ya Mudah semua Walaupun Ya Ada Emang Extra effort Pasti Tapi alhamdulillah Dimudahkan semua Dari semua Prosesnya Dan itu 60 orang Crew itu Semua kompak Ya Apa Ini memang untuk Islam dan Umat Islam Luar biasa Kompas Dilaksanakan Berjamaah Sama Alhamdulillah Dengan Dengan Proyeknya Nusa ini Secara gak langsung Juga Perlahan-lahan Selain Emang kita Bikin ini Untuk Kebaikan Kan Nah masa iya Kita yang ngerjain Nggak ikut baik Nah makanya Kita perlahan-lahan Juga Solatnya makin rame Itu di studio Di kantor Terus Ajak Apa namanya Kajian-kajian Juga sering Diadain di kantor Dan itu Belum pernah Saya rasain selama ini Di studio manapun gitu Alhamdulillah Ini impactnya Emang Sedahsyat itu Luar biasa ya Ada program khusus Untuk Nusa ini Di ramadhan ini Lebih ke event-event sih Event-event Kalau untuk Untuk episode Mungkin ada Satu dua episode Yang emang khusus Khusus ramadhan Khusus ramadhan Cuman Yang lebih banyak sih Kita ke event-event Ke event hijrah fest Yang kemarin Yang hari Yang baru aja Tadi ya Hijrah fest Terus nanti Di Tanggal 22 Juni Kalau masalah Itu di Di Tanggerang BSD itu ada Teatrical Nusa Yang ngebahas Tentang sahabat Masya Allah Itu rencananya Roadshow gitu Ke seluruh Indonesia Atau gimana Belum sih Masih Di Jakarta Sekitar Jawa aja Nah Nah ini Sekarang saya mau Tanya soal ini Di Pondok Pesantaran Alpaten Sebenarnya Lebih banyak Belajar agama Dulu awalnya Kita pengen tau Pemirsa Aljamal TV Kenapa mas Bial Dari Pondok Pesantren Yang banyak Belajar agama Kok tiba-tiba Jadi Menakuni dunia animasi Itu gimana Ceritanya dulu Tahun 2008 Setelah lepas Dari Al-Fatah Iya Jadi emang Saya itu Dari kecil Seneng banget Yang namanya Ngulik-ngulik komputer Udah gitu Emang Dari kecil Juga saya Seneng sama Ilustrasi-ilustrasi visual Gambar 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 Sebagai macam Nah Waktu saya Udah mulai dewasa Apalagi udah Nyantri juga Disini lama Nah Saya pikir Ada gak ya Di bagian itu Yang bisa ngebantu Untuk jalan dakwah Ada gak ya Saya pikir Saya yakin bisa Di bagian seni Tadi itu Saya yakin bisa Karena Selama ini kan Yang masuk ke Generasi-generasi muslim Terutama Itu kan yang jauh dari Nilai-nilai akidah Gitu Nah Saya pikir Gimana nih caranya buat Counter itu semua Gitu Nah Saya harus Terjun ke bidang ini nih Saya harus punya tim Saya harus bikin Yang semacam itu Gitu Nah Cuman Kenapa baru Udah tujuh tahun Baru Baru ada produk Nusa Kayak gini Itu emang Begitu saya Gelutin Emang Wah ternyata Gak semudah Gak semudah itu Gak semudah Apa namanya Yang Saya bayangin kan Ntar begitu Saya masuk ke Dunia animasi Saya ajak teman-teman Satu invisi Bangun tim Terus kita jalan sendiri Ternyata Ya Tantangannya banyak ya Susah banget Apalagi dengan Untuk nyatuin visi aja Wah itu udah Tabrakannya banyak banget Tabrakan di Apa namanya Emang ntar Bisa ngasilin apa Gitu-gitu Karena kan Emang biayanya mahal juga kan Nah akhirnya Tantangan sana sini Ya saya berdoa terus Alhamdulillah Malah dikasih jalan Dengan Ya ini Ini masuk ke Backgroundnya Nusa juga sih Alhamdulillah Malah Saya dipertemukan Sama CEO Saya yang sekarang ini Saya udah ikut Beliau Sekitar Empat tahunan Nah awalnya Emang Saya sama sekali Gak ada arah ke sana ya Nah tiba-tiba Di Puncak-puncaknya Saya udah Aduh ini kayaknya Udah mulai Apa no Ragu Iya nih kayaknya susah nih Tiba-tiba CEO saya ini Hijrah Oh emang tadinya Tadinya ya masih Masih muslim Cuman Emang Belum hijrah Nah tiba-tiba Out of nowhere gitu ya Hijrah Tiba-tiba Manggil saya Gimana nih kita bikin konten islam ini Oh tadinya dia sebetulnya Gak ke arah situ Gak ke arah ke konten-konten islam dia Sama sekali Makanya yang Sebelum ini yang dikerjain tuh ya Projek-projek Luar Projek-projek Yang disney Misalnya apa misalnya Sebelum ini tuh ada Star Wars Lego Lego Terlibat di Lego juga Terlibat Masya Allah Sebelum saya ini ya Emang Niat saya sih Untuk ikut projek-projek luar itu Ambil ilmunya nanti Ketika udah jadi timnya Udah bisa bangun sendiri Terapin ilmunya Begitu Selain Lego apa lagi Ada Lego Ada Outboards Kemudian Outboards Outboards Itu dari Dari Disney juga Kemudian Ya Dan lain-lain Banyak ya Lumayan Itu Hollywood semua Semua yang Pasti luar sih Bukan gak ada yang Indonesia Makanya ini baru pertama kali Ngerjain Projek Indonesia ini Kita bikin sendiri Nusa ini Alhamdulillah Nah seolah berarti tim ini berkah banget ya Alhamdulillah Berasa banget Setelah proses 7 tahun Terbentuk tim ini Yang betul-betul Sesuai dengan Apa yang dicita-citakan dulu Waktu sebelum Waktu keluar dari Al-Fatah itu ya Iya Memang gak disangka-sangka malah Ketimbang Nyatuin Satu apa Nyatuin visi banyak orang Terus bikin studio sendiri Bikin tim sendiri Ternyata Allah ngasih jalan CEO-nya dihijrahkan Udah Udah dapet tim Udah dapet Satu paket Paket semua Udah langsung jadi Kebawa semua Gue semua Alhamdulillah Mudah-mudahan Istiqomah ya Istiqomah Dan berlanjut Memperoleh Kesuksesan dunia akhirat Amin Amin Dulu almarhum Pak Soni kan ada Program Cepet ya Program satu tahun Kegiatan Macem-macem Ada Webdesigner Ada webmaster Kemudian ada juga animasi Cuman waktu saya Mau daftar ke sana Kodarullah Udah Tutup Itu Program itu Nah Alhamdulillah Ikhwan kita Yang dulunya juga Berkecimpung di Animasi Di Kuantum College itu Di Kuantum College Bandung Nah emang waktu itu kan Tutup tuh Udah selesai Program itu Nah Kang Topan ini Yang dulu Siapa namanya Kang Topan Oh Kang Topan Yang itu Yang ikhwan Bandung Yang akhirnya Nampung Mas Bilal Akhirnya bikin program Yang semisal itu Saya ikut program itu Cuman memang Lebih banyak Saya di Autodidak Juga Untuk Autodidak Karena emang setahun itu Sangat kurang Cukup Untuk Bisa Terjun di Dunia animasi Yang luar biasa Luar biasa Rumit Masya Allah Dan sampai sekarang ya Akhirnya Jadi profesi Sampai sekarang Profesi yang Dicintai Di Apa Sesuai dengan Hobi Dengan minat Alhamdulillah Animasi Terakhir nih Mas Bilal Apa pesan-pesan Harapan Mas Bilal Untuk Anak-anak muda Adik-adik kelas Di Almamater Al-Fatah Atau dimana saja Berada Pemirsa Aljamal TV Harapannya Terutama Buat Almamater Al-Fatah Baik Al-Uni Atau adik-adik Yang masih Masih sekolah Bahwa Da'wah itu Luas banget Da'wah itu luas banget Enggak cuman lewat mimbar Enggak cuman Apa Lewat kajian Lewat kajian Majelis-majelis Da'wah itu luas banget Jadi Kejarlah Apapun yang Dicita-citakan Teman-teman Tapi jangan lupakan Nilai da'wahnya Dan harapannya sih Di jamaah sendiri Saya pengen banget Apa namanya Ngadain pelatihan-pelatihan Kalau emang ada yang tertarik ya Di bidang ini Pengen banget Karena setahu saya Di jamaah ini Masih saya sendirian Sebenarnya mungkin banyak ya Banyak yang punya minat Seperti mas Bial ini Cuman kita belum ketahuan nih Belum ngeliat Kalau dikumpulin mungkin banyak sih Yang bisa-bisa Pinter-pinter ngelukis Iya mungkin Ya kalau emang Nanti ternyata banyak peminatnya Boleh tuh ntar Sekali-kali Nanti aja mati video yang ngadain ya Boleh tuh Aja mati video yang ngadain ya Apa Pelatihan Animasi ya Mungkin berjenjang gitu ya Boleh banget Tapi yang pasti Emang saya juga selama ini Udah ngajakin beberapa temen ya Cuman emang butuh Butuh keseriusan Dan emang butuh pengorbanan Ya waktu Biaya juga ya Kalau biaya mahal gak kira-kira Iya iya sih Ya paling fasilitas sih Perlu ada Mesti kan komputer Masih-masih punya laptop gitu ya Ada lagi pesan yang lain? Apa ya? Iya semoga Ini Nusa ini Bisa diterima Terus Dengan baik Oleh masyarakat semua Dan saya juga Mohon nasihatnya Kalau Di dalam Apa yang kita sampaikan Di program itu Ada Yang salah Atau Ada yang perlu dikoreksi ya Kita terbuka Insya Allah Untuk nasihat-nasihatnya Ya Demikian Pak Rehwan Tadi Pesannya dua ya Yang pertama Untuk adik-adik Yang masih belajar Di Sekolah Maupun yang alumni Apapun bidang Yang ditukuni Kejarlah Tapi jangan pernah Merupakan Aspek dakwahnya Kira-kira gitu ya Yang kedua Mas Belani Janji Siap akan Memberikan pelatihan Kalau ada Ikhwan Atau adik-adik Yang berminat Di dunia animasi Saya pikir ini Positif sekali Mudah-mudahan Nanti Aljamah TV Atau Ya Yang lainnya Bisa Menyelenggarakan Pelatihan ini Supaya Bibit-bibit Animator-animator Yang punya Semangat dakwah Mulai banyak Bermunculan Jadi Mas Belal Enggak sendirian Jadi bisa Bentuk tim lagi Yang Mungkin punya Produk baru lagi Yang Ya seperti Musa dan Rara ini Gitu kira-kira Mas Belal ya Amin Semoga bisa Terima kasih Kehadirannya Silaturahimnya Di studio Aljamah TV Yang sederhana ini Di sekolah kira-kira Enggak bosen-bosen Main ke sini Bisa Kasih lagi Inspirasi-inspirasi Baru buat Ikhwan-ikhwan Komisar Jamaah TV Di sekolah kira-kira Amin Walaikum Demikian Para pengisar Jamaah TV Bincang-bincang Kita Kali ini Bersama Dengan Mas Muhammad Bilal Alumni Al-Fatah Cilengsi Yang saat ini Menjadi supervisor Animasi Di Nusa dan Rara Yang saat ini Sedang viral Terima kasih Jazakumullah Atas Perhatian Ikhwan dan Akhwat Kalau musim-musimat Atas video ini Jangan lupa Like Comment Dan share video ini Kemudian Subscribe Channel Jamaah TV Di Youtube Demikian Kurang lebihnya Kalian mohon maaf Abidulat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nah guys Kalau Anta bisa Kita Pasti bisa Ayo cari Keberkahan Dari Anjuran Nabi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa